Mengajarkan kebaikan Karena mungkin Godaan dunia Begitu dahsyatnya Sebagian Para ulama menyebutkan tentang Berkaitan dengan mengajarkan ilmu ini Mereka mengatakan bahwasannya Al-mu'allim Guru itu Guru itu adalah Yang terikat ambisi dia Pikiran dia dengan kehidupan akhirat Selalu Karena dia tahu tentang hakikat kehidupan dunia ini Ini untuk yang mengajarkan ilmu akhirat Tapi kan Ustaz gak semuanya mengajarkan Ilmu akhirat Nah Tapi kalau engkau ingin kebaikan dari apa yang kau ajarkan Niatkan buat akhirat Ada guru-guru matematika Ada guru-guru bahasa Indonesia Ada guru mungkin IPA Berbagai macam ilmu dunia Maka tolong diniatkan buat akhirat Kenapa Karena kata Allah Fama mata ul hayati dunia Fil akhirati Illa qalil Kesenangan dunia ini Dibandingkan dengan akhirat Dikit sekali Sampai Rasulullah s.a.w.t Menggambarkan Seperti seorang diantara kalian Yang memasukkan jari Kelautan Lalu dia angkat kembali Lihatlah yang tersisa di ujung jarimu Itulah kenikmatan dunia Maka bagaimana semua Ya ketika anak berbicara ini Buat anak juga Anak sebagai seorang guru Bedanya hanya Murid-murid yang diajarkan Mungkin berbeda Anak pernah disuruh ngajarin Anak SD Anak sampaikan kepada mereka Anak gak bisa ngajarin anak SD Mereka hanya mengatakan Ustadz Anak-anak itu suka Kalau Ustadz datang Bahasa itu aja Iya dah anak datang Karena yang punya keahlian Mengajarin SD itu siapa Ya memang ada guru Yang cocok Untuk ngajarin anak SD Apalagi ngajarin TK Itu kalau bapak-bapak Yang ngajarin TK Kayaknya Bukan emosi Pada babak belur Anak-anaknya itu jemaah Jadi Sama Kita sama-sama satu profesi Sama-sama mengajarkan Mengajarkan ilmu Mengajarkan kebaikan Cuma Tadi masalah niat Tolong Semuanya Secara berkala Mengadakan evaluasi niat Karena niat itu suka berubah-ubah Oke awal masuk bergabung Benar-benar ingin mengajarkan kebaikan Kadang-kadang ada yang mengatakan Ana buat apa Belajar selama Berapa tahun SD 6 tahun SMP SMA 6 tahun 12 tahun Kuliah 4 tahun Masya Allah 16 tahun 16 tahun belajar Apa gunanya Kalau Ana gak mengajarkannya Padahal kita tahu Di antara Amalan yang tidak akan terputus Adalah Ilmun Yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Dimanfaatkan Sama orang-orang Tapi dengan berjalannya waktu Ketika sudah bergabung Di sebuah sekolahan Syetan itu gak pernah tidur siang Kadang-kadang dia berusaha Merusak diantara para guru Hubungan diantara mereka Kalau tujuannya akhirat Gak ada hasud Gak bakalan ada hasud Gak ada bakalan sikut kanan Sikut kiri Gak ada Kenapa? Karena kalau kita melihat Kepada Langit Langit itu Gak ada batasnya Dan surga Allah itu Arduhasamawatu Luasnya seluas langit Dan di bumi Kalau kita memandang ke langit Disitu ada miliaran Miliaran Bintang-bintang Sampai Ana kadang-kadang berfikir Katanya surga itu Seluas langit Dan bumi Apakah planet-planet itu Akan menjadi tempat tinggal nanti Jadi surga Allah Azzawajal Buat hamba-hambanya Karena orang terakhir Masuk surga itu Dikasih Sepuluh kali lipat Dunia ini Itu bisa bayangin Rasulullah SAW ketika menggambarkan Di surga nanti Ada Ashabul Ghuraf Ada orang-orang yang punya Kamar-kamar yang tinggi Kamar-kamar yang bersusun Itu Orang-orang melihat Kepada penghuninya Seperti melihat bintang-bintang Jadi tinggi sekali Tempat mereka Maka di dunia ini Gedung tertinggi sekarang Mana Kayaknya masih Burjul Khalifah Iya Masih Burjul Khalifah Itu bayar mahal Naik ke sana Mau ngapain Mau ngeliat Hanya mau ngeliat Ya Allah Mata kita bisa melihat Jauh sekali Gimana dengan surga Allah nanti Yang dikasih kamar-kamar yang tingginya Seperti bintang-bintang Sehingga bisa melihat Kemana-mana Itu surga Allah Makanya Yang ingin surga Gak perlu hasud Gak perlu sikut sana Sikut sini Bahkan Allah Mengatakan Berlomba-lomba kalian Tidak ada Perintah Allah Berlomba-lomba Mengumpulkan dunia Enggak ada Yang ada Perintah Allah